Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam Hari ini menjemput anak sambil beli mainan guys Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam Hari ini saya ada di laboratorium pendidikan fisika UpGris dan Logitis guys Ini adalah hasil belanjaan kita kemarin Sambil menjemput anak sekolah Ini adalah mainan-mainan yang saya beli dengan tema Mainan yang ditiup mengeluarkan bunyi Ini salah satunya guys Seruling apa-apa ini guys Dari bambu Ini Rp. 2.000 dapat satu plastik ini Isinya dua Wawan Allah guys Ini isinya dua Kita mainkan ya guys Cara mainkannya ditiup aja Dan kita geser stoppernya ini guys Gokil Gokil Suarinya kayak burung Mantap guys Nanti kita ukur frekuensinya Wuh frekuensi tinggi nih Ini yang Bambunya diameternya kecil guys Gokil nih Nah Saya juga beli ini guys Ini Rp. 2.000 Sebenarnya guys Gambarnya lebah guys Ini ditiup Wuh Suaranya kayak lebah Gokil Dan sayapnya bisa berputar Mantap guys Nah ini guys Nah ini sama guys Ini juga Rp. 2.000 Ini ada kincirnya Kita coba Gokil ya Jadi nanti kalau ketemu Pedagang mainan Anak-anak yang kecil-kecil ini Jangan lupa beli guys Gokil Ini murah sekali Oke guys Sekarang mari kita pelajari Bagaimana Hembusan angin yang saya berikan Atau tiupan angin yang saya berikan Ke mainan ini Ini alat musik juga nih guys Ini ternyata Bisa berubah menjadi suara Dengan frekuensi tertentu Sekarang mari kita ukur dulu Berapa frekuensinya Ini guys Ini adalah Seruling dengan Diameter besar Ini adalah Spektroid guys Untuk melihat Respon frekuensi guys Oke kita coba guys Ini frekuensi tinggi Stoppernya saya keluarkan Frekuensinya lebih rendah Nah kita ganti Ini sekarang Bambu Dengan diameter yang kecil guys Kita coba Wow frekuensi tinggi Saya keluarkan stoppernya Wow Frekuensinya sedikit rendah Gokil ya guys ya Nah sekarang mari kita pelajari Dari mana Bunyi ini berasal guys Bagaimana Hembusan angin yang kita berikan Pada Seruling ini Di bagian ujung sini guys Berubah menjadi suara Dengan frekuensi tertentu Dan frekuensi itu Ternyata bergantung Pada stopper ini guys Jika dia Dekat dengan Di bagian Kiri Maka frekuensinya tinggi Ketika dia mundur Maka frekuensinya Menjadi rendah Ini guys Frekuensinya Semakin Stopper saya keluarkan Frekuensinya semakin rendah Ini adalah struktur Dari peluit ini guys Hampir sama dengan ini Ini guys Nah di bagian sini guys Ini Ternyata Di bagian bawahnya Ini tertutup rapat Udara mengalir Masuk dari sini guys Lalu Mengalir Udara Di dalam Dan keluar Lalu keluar Di bagian ini guys Ini udara keluar Di sini Nah Sekarang mari kita perhatikan Di bagian atas ini Terowongan ini Sangat sempit sekali Sehingga Tiupan udara yang kita berikan V Awal V1 Masuk ke Terowongan sempit Menjadi keluar ke sini Menjadi V2 Dengan kecepatan yang Meningkat Pada saat awal Udara berkecepatan tinggi ini Maka dia akan Naik ke atas ini guys Nah tentu saja Di sini akan Aliran Turbulen Sini guys Sini turbulent Ketika Udara yang mengalir ini Berkecepatan tinggi Maka di titik ini guys Terjadi penurunan Tekanan Ini adalah Prinsip Bernoulli Jadi di titik ini P nya Ini adalah Turun Nah pada saat Pada saat awal Udara di sini ini adalah Tekanannya normal Di atas ini juga normal Nah ketika udara Sangat cepat keluar di sini Dan di daerah ini Terjadi penurunan Tekanan Maka sekarang Udara yang ada di dalam ini guys Ini keluar semua Tentu saja dia akan keluar semua Nah pada saat Udara keluar ini Maka tekanan di dalam ini Akan menjadi Sangat Sangat rendah Lebih rendah bahkan Daripada di bagian sini guys Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka udara Tidak lagi mengalir ke atas Ini berhenti Dari ke atasnya guys Lalu dia akan Mengalir ke bawah Tentu saja dengan Turbulen ya guys Ini terjadi turbulensi di sini Udara mengalir ke bawah Nah banyaknya udara yang keluar Hingga tekanannya di sini rendah Lalu udara mengisi di sini Ini bergantung pada Volume dari stopper ini Jika stoppernya Saya majukan Maka Udara yang keluar Dan yang mengisi di sini Akan sangat cepat sekali Karena volumenya Sedikit Dan ini membuat Frekuensi menjadi tinggi Tetapi Jika ini saya Geser ke kanan guys Maka volume Menjadi besar Karena itu Perubahan Dari atas ke bawah Juga membutuhkan Waktu yang sedikit lama Daripada yang Pendek sini guys Nah karena Ada perubahan Aliran udara Ke atas dan ke bawah Terus menerus ini guys Maka Udara di sekitar Bentuk Sebuah gangguan Yang berupa Getaran Dan merambat Dan disinilah Sumber bunyi itu Akan keluar Menjadi Bunyi yang Kita dengar ini guys Gokil ya guys Ketemu lagi Di analisa fisika Yang lebih gokil Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boom